Oke halo teman-teman kembali lagi di video saya Hari ini kita akan ngebahas update-an game Alchemistar untuk bulan November nanti Bisa kita lihat update-an bulan November nanti itu temanya adalah untuk merayakan Halloween Nah langsung aja kita lihat update-annya ada apa aja Kayaknya sih gak akan banyak Dan juga karena banner yang baru masih berjalan Jadi mungkin belum ada banner hero yang baru Jadi disini masih lanjut tetap event yang kemarin dan ditambah event ini nanti Nah ini yang pertama nanti jadi di update bulan November nanti ini Kita bakal kehadiran kapter baru yaitu kapter 10 Jadi nanti kapter 10 ini bakal hadir di tanggal 2 November Jadi nanti buat kalian yang udah jauh mungkin yang kemarin udah maksimal sampai di level kapter 9 Nanti bisa lanjut lagi di kapter 10 Berarti ada kemungkinan ini bakal ada musuh-musuh yang baru ya Jadi mungkin kayak kemarin yang Broken Tears yang kayak gitu Kemungkinan bakal muncul-muncul lagi di stack yang sekarang yang baru ini Nah terus disini dalam rangka merayakan Halloween Maka nanti kita dapat hadiah Di tanggal 30 itu kita dapat 700 Lumember Di tanggal 31 itu nanti kita dapat 300 Lumember Dan juga dapat 1 Aurorian gratis yaitu si Patty and Patsy Patty and Patsy ini elemennya Fire Dia itu Detonator Terus nanti di tanggal 1 November kita dapat 1 Star Flare 60.000 Gold dan juga 15 General Jasper Atau ini tuh bahan untuk nge-upgrade karakter kalian Nah nanti terus disini ada hadiah apa lagi Oh nanti dari tanggal 2 sampai 4 November kita dapat stamina gratis lagi Kayak yang sekarang berlangsung yaitu 120 Prism perharinya Jadi kalau di total mungkin ya nanti kalian hitung aja lah sendiri Lumayan lah ya Terus yang ketiga disini ada Banner Rotating Recruitment yang baru Disini Banner yang baru itu ada Victoria Ada Cruz Kuta dan juga Leona Kebetulan kalau Banner ini sekarang udah berlangsung Jadi kalian bisa gacha Banner ini sih sebenernya recommendednya untuk yang sekarang kalian lagi main Team Fire Kenapa? Karena di Team Fire itu Victoria itu salah satu main core atau meta di elemen Fire Kalau biasanya kalau kalian pengen main Victoria Dia cocoknya untuk dijadiin Captain Converternya kayak biasa E.C. dan Voss Nah nanti di slot akhirnya itu kalian pake si Nails Kenapa? Karena jadi nanti kalau kalian mainnya pake si Victoria Itu berarti kalian mainnya ngandelin skill bleed Gitu teman-teman Jadi ya itu cocok sih buat kalian kejar Kalau kalian sekarang lagi main Team Fire Untuk si Cruz Kuta dan Leona Cruz Kuta Bagus sih cuman Jarang sih yang dipake-dipake di team sih Dia kepakainya di beberapa stake aja Buat Nge-iniin musuh Ngehilangin apa? Bukan ngilangin Mindahin lokasi musuh Karena dia skillnya kan Bisa mindahin lokasi musuh dari satu titik ke titik tertentu Kalau si Leona Leona cocok buat jadi Captain Kalau di Team Fire yang awal-awal ya Tapi Leona sendiri sih bisa didapetin gratis Gak perlu gacha Kalau kalian yang baru mainnya di box yang kemarin-kemarin tuh Leona bisa didapetin secara gratis Jadi Gak perlu diincar-incar banget Yang diincarnya adalah si Victoria-nya Nah terus disini ada Halloween Recruitment Sorry Keklik Disini ada Halloween Celebration Recruitment Dimana disini tuh nanti ada banner Yang berbayar Dimana kalian itu Kalau kalian beli si banner ini Kalian bisa 1x multi gacha Dimana 1x multi gacha itu Kalian ada kesempatan untuk Langsung ngedapetin guarantee atau pity Satu Aurorian yang bintang 6 Ada 4 disini Ada si Carlin Uriel Migard Dan juga Ridon Jadi buat kalian mungkin yang belum punya di antara 4 itu Kalian bisa dapetin di banner ini Cuman banner ini Itu berbayar Jadi buat kalian yang free-to-play sih Gak bisa Jadi kalian harus top up Buat gacha di banner ini Jadi banner ini cuman 1x gacha Kalau di Menurut keterangan disini ya Nanti kalian baca-baca aja lagi Cuman kalau saya baca sih disini Itu cuman 1x Karena disini ada yang penjelasan akhir Jadi kalau kalian udah beli If you purchase The 10 Special Recruitment Jika kalian beli Si Banner yang berbayar ini Tapi kalian gak nge-gacha Selama eventnya berlangsung Itu nanti Si Event yang tadi kalian Eh apa Banner yang tadi kalian udah beli Padnya Itu bakal di convert ke 3.000 member Jadi kan udah keliatan jelas ya Disini kalian cuman bisa 1x gacha Tapi 1x gacha itu kalian Guaranti untuk ngedapetin si Auroden yang bintang 6 yang tadi Ada Carlin Uriel Migat Dan Iridon Cuman tadi kalau saya baca sih Rate upnya katanya Gak ada peningkatan Jadi rate upnya Standar Kayak banner biasa Jadi Ini gak tau Bakal ada kemungkinan rate off Atau enggak Atau rate off tuh maksudnya Ada kemungkinan kalian bakal dapetin bintang 6 Selain dari yang 4 ini Atau gimana Kita kurang tau Nanti kita liat aja Kalau di Di forum Atau di forum luar Ada yang Ngegacha gimana Cuman kalau Kalau saya liat sih Banner ini Memang Cocok Buat kalian yang Mungkin ngerasa Sekarang Misalkan kalian main Team Forest Terus kalian pengen Migar gitu Gak dapet-dapet Nah di banner ini Lumayan lah Ada kesempatan Buat dapet gitu Terus disini Ada si Carlin Carlin juga bagus Dia main core juga Di Team Water Terus ada Uriel Uriel bagus Apalagi kalau Uriel kalian Mungkin kalian udah punya 2 Atau berapa Mungkin disini kalian butuh Duplikatnya Kalian bisa dapetin juga Di banner yang ini Yang berbayar ini Iridon Iridon juga bagus Karena dia juga Termasuk yang sering dipake Di beberapa Team Thunder Kalau Uriel itu Cocoknya Dikombinasiinnya Bareng si Leona Karena dia itu Bisa ngeburn kan Dari skillnya Jadi cocok buat Dikebunin sama si Leona Kalau Carlin Carlin itu memang Converter Cuman dia itu Walaupun Converter Dia tetep harus Dibarangi Converter Yang normal Yang biasa Kayak si Kalau di Watertuce Haril dan Clacken Gitu Kalau Mi Guard Mi Guard itu Karena dia Sniper Jadi Bagusnya sih Jadiin Kapten Atau disimpan di slot terakhir Karena dia Skillnya Skill yang paling sakitnya itu adalah Ketika musuh darah itu dikit Dia bisa langsung Instant Kill Sekaligus langsung Jadi Banner ini cocok Buat kalian yang memang Ngerasa Butuh karakter-karakter Yang Memang susah didapetin sih Terutama Carlin dan Uriel Karena Carlin dan Uriel itu Bannernya itu Dulu Waktu pertama kali Rilis game ini Yang pertama ada Di Banner Limited itu Adalah si Carlin dan Uriel Bannernya itu terpisah Waktu itu tuh Carlin Carlin Uriel Uriel gitu Migard pun sama Waktu itu sama Iridon Ada Bannernya Waktu awal-awalan Sebelum Banner Hero Kalau nggak salah Tapi dia itu Ngegabung Migard dan si Iridon Jadi buat kalian yang belum dapat Silahkan Gacha disini Tapi Disini belum diinfoin Harganya berapa Banner berbayar ini Mungkinnya Nggak akan mahal sih Kalau menurut saya Kalau memang murah Saya juga kemungkinan Bakal beli Cuman nggak tahu Nanti lihat aja Tanggal 2 Updateannya Kayak gimana Oke Lanjut Langsung yang terakhir Ada event Dimana Jadi Official komunitasnya Komunitas ofisial Dari si Alchemistar ini Bakal ngebikin Event Ngedekor Ruangan Kolosus Jadi ruangan Kolosus Itu yang Kolosus kita Kan itu bisa didekor ya Bisa ditambahin Furniture-nya gitu Kayak kursi Meja Terus bisa ditambahin Figura gitu Dan sebagainya gitu Nah itu kan Kalau kalian yang mungkin Nggak terlalu serius Simpennya ngasal aja lah Yang penting si mood itunya Naik gitu ya Nah cuman disini Si komunitas dari Alchemistar ini Kebetulan Ngadain event Dimana nanti kalian Ada kesempatan Untuk Dapetin hadiah Ngetahau hadiahnya apa Cuman disini Kurang lebih Nyediain 100 submisi Jadi yang bisa nge-submit itu Ada Dikasih jatahnya 100 Nah jadi nanti Buat kalian yang mau ikutan Silahkan aja Paling nanti Tunggu aja dari ofisialnya Kurang lebih kayak gimana Gitu teman-teman Ya itu aja sih teman-teman Untuk update Kali ini Memang dikit sih Karena ini mah Updatenya mungkin Cuman event Ini aja ya Perayaan Halloween Jadi nggak terlalu banyak Mungkin nanti karakter baru Kayaknya sih Nanti beres bannernya Si Paloma Dan Naroksel Kemungkinan bakal ada Event baru lagi Dan bakal ada Karakter baru lagi Seperti biasa Karena saya pernah bilang kan Banner baru itu Pasti 3 minggu sekali Nah kalau yang ini mah Lebih ke Event Site tambahan lah Event Event sampingan gitu lah Tapi lumayan lah ya Dapet lo member Tadi itu berapa Dapet 1000 lah ya Lumayan Oh iya teman-teman Sebelum Saya akhiri videonya Jadi saya itu Kebetulan Sekarang lagi Ngebikin File Excel Dimana nanti Diisi file Excel itu Ada Tire list Beberapa Aurorian Di Alchemistar Terus nanti Saya bikin Panduannya Tim yang Mesti di build Di tim for race Misalkan Apa aja Terus tim yang Untuk newbie kayak gimana Tim untuk yang long term Kayak gimana Untuk yang jaga panjang Dan sebagainya Nanti saya bikin Disitu Bisa Ini saya liatin aja Langsung Biar gak penasaran Cuman Ini untuk si Apa Untuk si filenya Masih Dahap Dalam terahap Bikin Jadi disini saya masih Bikin Tire list Nanti berikutnya Saya bakal bikin Tim yang recommended Untuk tim Elemen for race Apa aja Nanti ke depannya Elemen yang lain juga Ditambahin Jadi ini bakal Filenya jangka panjang sih Jadi bakal update terus Jadi ditunggu aja Nanti ini filenya bakal saya share Di deskripsi video Nanti kalian bisa lihat Buat yang jadi Nyari referensi Tire list Terus nanti Guide panduan juga bakal Saya masukin disini Buat ngebantu Player-player yang Baru main Gitu teman-teman Jadi nanti ini Bakal terus berlanjut Filenya Bakal saya update terus Sampai gamenya Ya pokoknya Sampai gamenya Kedepannya lah Bakal saya update terus Jadi nanti ada Karakter baru Nanti saya nilai Kira-kira dia masuknya Di tire list itu Penilaiannya apa Nah nanti saya masukin disini Dan ini juga Tire listnya Ini murni dari Yang saya nilai Walaupun memang Saya juga sempat Lihat-lihat Referensi dari internet Cuman saya juga Ada beberapa yang memang Saya nilai Oh ini cocoknya Masuknya di SES Ada yang masuknya di S Dan sebagainya Jadi nanti Kalian bisa nyari Referensi disini Tapi ini kan Cuman berdasarkan Penilaian saya Jadi jangan kalian Bandingin sama yang Di forum luar Karena di forum luar Juga beda-beda Ada yang nganggep si Paloma tuh Cuman S ada Ada yang nganggep si Beril itu S juga ada Cuman ini kan Penilaian pribadi saya Jadi Silahkan kalian Gak usah Ngebandingin Kalian ini aja Yang sekira kaliannya Oh mungkin ini Bagusnya Ngikutin yang ini Banggo Kalian mau ngikutin Yang di Jepang Boleh Mau yang ngikutin Mana pun juga Boleh gitu Cuman nanti disini Saya bakal Bikin guide lengkap Disini kan Untuk sementara Baru tireless Nanti Berikutnya Saya bikin Panduannya Kayak misalkan Aurorian yang cocok Buat Dipake di Stag story Yang mana aja Nanti saya bikin Listnya Terus Aurorian yang cocok Buat di mode Florespire Yang cocok Mana aja Saya masukin Terus yang di security territory Siapa aja Saya masukin juga Terus yang untuk Event Apa aja Saya masukin Terus untuk yang Kalau miti kodex Siapa aja Saya masukin Jadi nanti Detail lah pokoknya Terus ada ininya Masing-masing Terus nanti saya Rekomendasi Rekomendasiin juga Aurorian yang Mesti di upgrade Untuk awal-awal Siapa aja Jadi biar kalian yang baru main itu Nggak langsung asal upgrade Misalkan kalian Nggak tau nih Si Kuskuta tuh Ternyata nggak terlalu Kepake Kedepannya Kalian jangan langsung Asal upgrade Nanti ketika kalian baca disini Oh kalian tau gitu Si ini Dia jangka panjang Bagus Untuk Ya Bagian ininya Nggak gitu Jadi nanti kalian tau disini Gitu Ya gitu aja teman-teman Untuk video kali ini Semoga Ngebantu Dan juga Nanti Pokoknya tunggu aja Untuk file ini Bakal di update terus Pokoknya saya share Linknya di bawah Nanti Kalian tinggal cek aja Nanti bakal di update Terus secara berkala Gitu teman-teman Thank you Yang udah nonton Sampai video akhir Pokoknya nanti Video kedepannya Kayaknya Bakal rada telat ya Update-nya Karena saya fokus Ngerjain ini Biar kalian nanti Kalau yang nanya-nanya Bang tireless Apa aja Terus ini gimana Nah nanti kalian tinggal cek aja Di file ini Gitu teman-teman Oke Gitu aja Sampai jumpa Di video Berikutnya